Intro Warga Dusun Nenggala Mekar, Desa Seturan Nenggala, Kecamatan Gunung Jati, Keupatan Cerbon, Adityo meninggal dunia akibat terkena luka bacok di bagian kepala yang diduga dilakukan oleh geng motor pada minggu dini hari lalu. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berboncengan dengan temannya melintas di jalan raya Gunung Jati dalam perjalanan pulang ke rumah. Namun tiba-tiba dibacok oleh orang tadi kenal di bagian kepala. Akibatnya pria yang berprofesi sebagai montir ini mengalami luka bacok dan sempat dirawat di RSUD Gunung Jati. Namun akibat luka yang serius, korban meninggal dunia. Kakak korban Susanto berharap pelaku agar cepat tertangkap. Selain itu, apara kepolisian diminta bersikap tegas dan cepat tanggap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ya anaknya sih baik, nurur sama orang tua. Kalau disuruh juga suka jarangan bantah lah. Anaknya penurut. Pesehariannya juga jarang kaya anak yang lain. Kalau yang lain kebanyakan kalau ada rame-rame ikut-ikutan, nonton-nonton apa apa, dia memang enggak. Di rumah aja. Kalau ditanya kenapa kamu enggak main, nah malas. Kalau pengen nanya sih dari pihak keluarga, kedepannya lakunya supaya cepat tertangkap. Saya sih sudah ikhlas, sudah memaafkan. Tapi kan hukum harus dilakukan.